Perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan tak hanya akan memberikan dampak baik ke Asia Tenggara, namun juga seluruh Asia. Korea Utara dan Korea Selatan juga sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsuri mengatakan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan kedua duta besar dari Korea Utara dan Korea Selatan. Haroing merupakan tindak lanjut dari proses yang sudah berjalan. Dukungan yang diperoleh kedua negara ini menjadi fondasi bagi kedua negara itu untuk menciptakan kestabilan di kawasan semenanjung Korea. Pertemuan tadi adalah untuk memberikan dukungan terhadap proses yang sudah ada dalam artian KTT sudah diselenggarakan, dan tentunya KTT itu akan ditindaklanjuti dan Presiden memberikan dukungan Indonesia terhadap proses tersebut. Karena kita yakin bahwa proses tersebut akan menjadi fondasi yang kuat bagi terciptanya perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea. Kalau semenanjung Korea dalam keadaan stabil, damai, tentunya dampaknya juga akan ke Asia Tenggara dan ke Asia secara keseluruhan. Di dalam pembicaraan tadi, mereka juga berdua menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Indonesia selama ini terhadap proses perdamaian. Terima kasih telah menonton!